kalau bisa itu bersepiritualitas itu jangan didasari keinginan kenapa mas? ya nanti ya itu tadi pengennya cepat bisa akhirnya menuntut kok nggak bisa-bisa nah itu lho saya bayangkan, aku hampir 30 tahun nggak pernah tak itu mau bisa atau nggak, urusannya yang kuasa seharusnya bagaimana bagi pelaku spiritual? ya pengabdian mas makanya seringkali saya bilang pengabdian karena untuk itu juga problem manusia ya mas ya kalau problem besar itu kalau kita jadikan kan akan terasa kecil juga kan problemnya makanya kan banyak sih kadang orang ingin mempunyai keinginan kalau bisa itu bersepiritualitas itu jangan didasari keinginan kenapa mas? ya nanti ya itu tadi pengennya cepat bisa akhirnya menuntut kok nggak bisa-bisa nah itu lho saya bayangkan, aku hampir 30 tahun nggak pernah tak itu mau bisa atau nggak, urusannya yang kuasa seharusnya bagaimana bagi pelaku spiritual? ya pengabdian mas makanya seringkali saya bilang pengabdian karena dasar utama untuk bersepiritualitas itu jangan dengan keinginan tapi pengabdian pengabdian itu yuk aku ngurip yang enak nguripi kan gitu orang jawa misalnya gitu kita hidup itu ada yang menghidupi kan gitu nah kalau kita bisa bisa nafasnya nanti ya kok Tuhan kan yang sama pencipta nah kita menyadari itu nah kalau kita kan sudah diberi ini sama Tuhan nah apa yang kita berikan sama Tuhan ya dengan cipta raso karso kan gitu bagaimana mas jika ada seorang yang belajar spiritual justru malah meninggalkan keluarga meninggalkan pekerjaan itu salah arah meninggalkan anak itu bagaimana salah arah salah arah ya iya lalu saya kayak gini lho mas lalu pun saya berpuluh-puluh tahun ngejalanin itu masih kerja kok iya nggak meninggalkan tangguh saya duniawi kan berikhtian iya kan nah kayak gitu kan egois jadinya terus akhirnya apa yang memayu keluarga kan nggak ada berarti intinya harus mengutamakan keluarga dulu ekonomi dulu baru mencari guru spiritual gitu iya saya ini karena gini orang kan kalau makanya kan dibilang seorang yang nikah ini itu iya iya mas iya aku pernah dikatakan dulu kan orang-orang ini 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 itu memang kenyataan neraka ini dunia akhirnya kita terbeban hidup kita kan iya kan iya kan mau nggak mau kita harus bertanggung jawab akan itu kalau kalau ditinggal tidak mungkin kalau kita meninggalkan itu berarti kita meninggalkan pertanggung jawaban betul apa yang sudah kita buat kita buat oleh kita sendiri yang ya kok nyaman hidup itu kan harus ada konsekuensi wani gawe kudu wani nanggung kan berarti itu salah besar mas ya iya karena kan gini banyak-banyak pemahaman orang bersipiritualitas itu nggak perlu di gunung di hutan di rumah aja pun bisa kok yang nyatanya saya dulu saya kerja pagi sampe malem pulang malem malem juga masih meditasi melek malem aku kadang sampe habis subuh baru tidur jam tidur jam 7 bangun saya kerja bayangkan hehehe awalnya sih berat tapi sudah terbiasa mas makanya kan hal yang tidak biasa jika dibiasakan akan terbiasa gitu makanya eee gini ngilmu itu kelakone kantilaku lekasnya lawan kas kan mas iya kas nyantosani tegesnya kas nyantosani yang itu berarti ngilmu itu kantilaku berarti ngilmu itu harus eee memahayati dari setiap perbuatan kita ya lekasnya lawan kas ya kan jadi ngilmu itu didapat dari cara menghayati setiap perbuatan kita sebenarnya iya kita menghayati ya maka kita menganalisa setiap perbuatan kita ya kan kas nyantosani ya kan yang bisa memelihara untuk sesama nah gitu soalnya gini mas eee sering kita jumpai orang ini belajar spiritual justru kondisi terpuruk banyak masalah ya kan jadi sehingga mereka itu karena faktor ya nah karena faktor keadaan keadaan mereka justru malah mencari guru spiritual belajar spiritual ya kadang-kadang kan jalan hidup setiap orang kan macam-macam ya iya ada orang terbangkitkan spiritual itu memang bawaan dari kecil ada ada yang sifatnya karena pelarian gitu iya kan iya macam-macam karena kisah hidup itu ya hidupnya gini mas lagunya lagunya mata beril dunia ini iya kan panggung sandiwara ceritanya mudah berubah iya 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 terus ini mas tujuan orang bersepiritual belajar spiritual itu apakah untuk penyelesaian masalah atau untuk mencari jati diri atau bagaimana soalnya sekarang itu yang sering yang banyak kita jumpa itu banyak orang kan yang salam salam mengalahkan salah itu kan salah sasaran salah melaksirkan kan bahwa nanti kalau akan belajar spiritual masalah saya akan selesai kan gitu mas nah itu bagaimana pandangan mas sebenarnya seperti spiritualitas sebenarnya itu adalah kewajiban mas dharma jadi bukan sesuatu yang 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 apa ya tidak dikhususkan tapi sebenarnya itu seharusnya menjadi hal yang umum semua manusia wajib wajib sebenarnya karena apa tujuannya bersepiritualitas tadi kan mengatakan ini tujuannya apa untuk memelihara pikiran kita yang liar memelihara perasaan kita yang mudah baper kadang baper itu kita mendengar omongan orang yang jelek kita terbawa akhirnya emosi yang emosinya arahnya ke sini kan emosional kan makanya kan intelektual spiritual emosional IQ SU itu bukan mas ya kan makanya kan kadang-kadang bersepiritualitas ini kok ada yang menggunakan ilmu dan sekti kan ya ada tujuannya biar kita memahami memahami apa ya memahami diri kita sendiri caranya memahami diri kita ya balik tadi memahami apa yang kita pikirkan apa yang kita rasakan apa yang kita perbuat perbuatan kita baik kita hayati nah kalau kita sudah menghayati kan timbul kesadaran mas otomatis kan kita bisa melatih perilaku-perilaku yang baik ya sebelumnya kita tidak mengerti menjadi mengerti makanya ini antaranya orang pinter karena mengerti lu eh gendah orang mengerti kan gitu orang pintar orang pandai belum tentu mengerti betul karena orang yang mengerti itu lebih ingilmu kasuhnya iya iya apakah beragama itu merupakan salah satu bentuk spirulitas bagian dari itu suatu cara ya cara atau konsep eh misalkan ini ini saya misalkan saya sudah laku berpuluh tahun ini terus saya membuat buku saya membuat pengetahuan itu ya sifatnya hamam ayu ayu di bawah terus apa yang saya ketahui ini saya membuat buku saya kitab saya punya murid ini punya rasul misalkan saya sebarkan ini nanti buat anak turun kita akhirnya jadi agama jadi menjadi suatu ketentuan seorang aslinya itu juga ada yang terjadi mas cuma yang menjadi 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 keprihatinan kita itu hal kayak gitu menjadi suatu perbedaan iya mencari menjadi akhirnya saling mencari kebenaran bahwa agama ini yang salah agama itu yang benar dan terus kalau kita masih menyalahkan berarti kita belum orang bukan tipikal orang yang masih mengerti kan gitu tujuannya apa tujuannya sama mas apapun agamanya itu sama aja oknumnya kalau kita mau belajar islam monggo buddha monggo hindu buddha monggo katolik monggo kristen monggo yang penting sampai makanya dulu saya pernah bilang ajaran atau ngilmu pengetahuan tentang kehidupan itu simple-simple atau sederhana saja yang penting sampai yang kita sampai apa ya itu tadi kita lebih bisa menghayati diri kita perilaku kita kita bisa memahami orang lain makanya kan saya pernah bilang kunci orang kalau sudah mencapai tingkat kesempurnaan itu orang nanding sariroh tidak membanding-bandingkan orang lain tidak membanding-bandingkan antara agama satu dengan yang lain tidak membandingkan bangsa ini bangsa itu kan gitu semuanya itu ciptaan Tuhan kok semuanya itu entah itu Amerika Eropa Rusia itu bagian dari diri kita yang terpisah-pisah kan gitu cuma beda pola pikir saja kan gitu ya harusnya kan kita itu yang hamamayu-hamayu ini kita samakan gitu biar tidak ada saling membedakan itu nanding sariroh kalau selama ini nanding sariroh ini masih belum terpenuhi di dunia ini enggak akan tersipta kedamaian kunci kedamaian disini mas tidak ada sifat membanding-bandingkan terus mengukur sariroh kita enggak usah mengukur kapasitas orang itu Bowie, Wong, Peter kadang-kadang kan wah itu kemampuannya masih segini lah itu kan jangan ya tak setiap hidup itu mempunyai proses masing-masing lihat kita menjadi gini dulunya ya juga pernah dibawah kan gitu kan ya kan kadang-kadang orang kalau sudah mencapai hack itu akhirnya menjadi sombong ya kan kita sombong kita merasa sudah punya pengalaman yang lebih ya kan terus merendahkan orang yang sudah pemula akhirnya kita enggak menyadari bahwa dulu kita pernah menjadi posisi seperti itu nah akhirnya timbul diarani apa jenis nanding sariroh ngukur sariroh tepo sariroh kita lebih bisa memahami orang lain kalau kita sudah bisa memahami orang lain ya misalkan ada orang levelnya di bawah ya itu biar aja itu kan proses kan gitu setiap orang pasti menjalani proses dan proses itu tidak terikat oleh waktu usia yang tergantung pada kapasitas setiap orang jadi kita jangan mengukur kapasitas orang kan enggak sama mas ya berpikirnya aku enggak bisa dirimu tidak bisa menjadi diriku diriku juga tidak bisa menjadi dirimu tapi kita bisa hidup berdampingan kan damai kan iya dong iya dong iya lebih bisa memahami orang lain gak usah lah kita menjustifikasi ini ini tuh mungkin ini ini banyak kesalahan kesalahan orang itu hak dia bukan hak kita untuk membenarkan iya kan iya kan cuman kalau kita misalkan diberi kesempatan bisa mendesah hati malah gak apa-apa tapi jangan menyalahkan kan orang-orang ngatur itu kita tidak bisa mengatur hidup orang lain itu itu hak sasi kalau kita menyalahkan keburukan orang lain mungkin itu kita sama aja kita mungkin hak sasi orang lain iya kan itu pemahami terus mawas diri mawas diri kan lebih kita ya memahami kita tadi ya kembali tadi kita sering-sering oh yang kita pikirkan apa ya yang kita rasakan apa ya perilaku kita bagaimana dan apa yang semestinya saya lakukan apa yang sepantasnya saya lakukan buat siapa ya buat diri kita ya buat orang lain karena kita ketika kita bertindak berbuat baik pada orang lain sebenarnya kita juga berbaik pada diri kita juga juga berbaik jika alam semesta anono kalau sudah kita bisa empat itu tidak nanding sariro tidak ngurur sariro bisa tepuk sariro bisa mawas diri akhirnya apa ya disitulah orang bisa ngulat sariro ngulat sariro itu apa melihat diri kita sendiri mas ya itu pada titik kasampurnan diarani orang yang sudah menemukan jati dirinya mas sudah bercemin dengan dirinya sendiri oh aku tuh segini oh wujudku tuh seperti ini ya kan kalau kita sudah tahu wujudnya kan kita tahu wajah kita kan berarti kalau kita ibaratnya oh kalau kita sudah wajah kita itu oh posturku segini oh muka aku modelnya kayak gini ya berarti kan kita sudah melihat diri kita sendiri mas jadi oh karakterku seperti ini yang gitu oh kekuranganku seperti ini ya kan kelebihan dan kekuranganku seperti ini itu orang yang sudah menemukan jati dirinya kalau kita sudah bisa menemukan jati diri kita yang gurus ya itu guru kita sebenarnya yang selalu membimbing kita dimanapun kita berada cuman kadang-kadang banyak orang gak menyadari itu nah makanya diperlukan kesadaran 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 itu hamam ayu ayu neng bawono habim wawon pemodalnya nak kasih dong iya pemeliharaan makanya alangkah damainya di dunia ini jika setiap orang itu mempunyai jiwa-jiwa pemeliharaan ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati